semangat 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya untuk seluruh pejuang mandiri ya saya buka ali saya akan membantu perjuangan kalian oke ini kita akan melanjutkan fisika ya nah ini saya paskan mana yang belum saya bahas oh ya sebelum pembahasan selalu saya ulang-ulang ya jadi saya memiliki rangkuman di Anakademy yang bisa kalian jadikan amunisi untuk perjuangan kalian ya ini adalah rangkuman saya pastikan kalian sudah melihat rangkuman-rangkuman ya ini hari ini saya ada live class juga nanti sore jam 4 ya jadi saya di Anakademy ada special class, ada regular class special class seperti yang hari ini akan saya lakukan dan ini semuanya adalah gratis ya kalian saya undang nanti untuk ikut hadir juga jam 4 sampai jam 5 ya disini ada rangkuman-rangkuman saya termasuk review terus kemudian ada disini rangkuman perbab ya ada transformasi geometri ada macam-macam lingkaran dan lain-lain ini penting untuk bisa kalian serap semua materi yang ada disini apabila kalian belum memiliki ininya belum memiliki softwarenya bisa kalian install dari appstore install nah seperti ini cari inside chamber puluh linknya akan saya berikan di bawah jangan khawatir oke kita akan membahas kelanjutan dari ujian masuk politik negeri UMPN ya sekarang segmen yang visika mana ini yang belum ini kemarin sudah nah ini yang belum nomor 47 akan segera saya kerjakan saya paskan dulu ininya terus saya pakai mode ini warna biru dan saiznya sekian biasanya oke akan saya kerjakan sekarang ya ini saya mulai dani nomor 47 kemarin kita sudah kerjakan sampai 46 ya 47 sebuah muatan 10 mikro kolom mikro itu kali 10 bangat min 6 ya siapa tahu lupa mikro ini adalah sama dengan 10 bangat min 6 berjarak 10 cm dari muatan 2 mikro kolom ya jika K adalah 9 kali 10 bangat 9 maka energi potensialnya sekarang rumusnya apa energi potensial energi potensial dari listrik statis ini adalah K ya K1 K2 per R kalau kita menggunakan gaya adalah R kuadrat kalau energi hanya R gitu saja kita masukkan nilainya K adalah 9 kali 10 bangat 9 K1 nya adalah 10 mikro kolom yaitu 10 kali 10 bangat min 6 K2 nya adalah 2 mikro kolom berarti 2 kali 10 bangat min 6 dibagi R R nya adalah berapa 10 cm berarti 10 kali 10 bangat min 2 nah disini yang bisa kita coret kita coret dulu 10 dengan 10 ini habis oke 9 kali 2 adalah 18 disini 2 kali 9 adalah 18 kali 10 bangat disini 9 ditambah 2 ya berarti 11 minus ditaruh di atas jadi plus terus kemudian minus 6 minus 6 berarti minus 12 ini akan sama dengan 18 kali 10 bangat min 1 ya ini akan sama dengan 1,8 dan jawabannya adalah yang D lanjut sekarang nomor 48 oke ini 2 orang melakukan pengukuran medan listrik ya 2 orang melakukan pengukuran medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan stasioner ya A menggunakan muatan uji H0 dan B menggunakan muatan uji min 2 H0 kesimpulan dari pengukuran yang dilakukan kedua orang tersebut adalah karena pengukuran biasanya yang dideteksi adalah gayanya F sama dengan K H1 H2 per R2 besar dan arah medan listrik pengukuran A sama dengan B kalau besar dan arah medan listrik dari pengukuran A dan B itu pasti sama medan listriknya sama pasti kalau gayanya beda karena E ini adalah sebenarnya K H1 per R2 jadi 2 orang melakukan pengukuran medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan stasioner dengan menggunakan muatan uji apapun muatan uji yang digunakan ya besar dan arah medan listriknya pasti sama hanya saja gaya yang dihasilkan nanti akan berbeda ya kalau disini disebutkan medan listrik pasti sama ya disini semuanya medan listrik A lebih besar enggak medan listrik ini medan listrik medan listrik ya kalau medan listrik selalu tetap apapun muatan uji yang digunakan karena nanti akan menyesuaikan K disini adalah muatan yang stasioner oke kemudian nomor 49 diketahui suatu rangkaian tertutup seperti pada gambar di bawah besar tegangan pada hambatan 12 ohm adalah oke kita akan menghitung tegangan disini untuk menghitung tegangan disini ya V kita hitung arusnya dulu ya maka ini akan kita jadikan rangkaian pengganti ini 12 volt ini dijumlahkan ya 8 tambah 6 tambah 12 ya 8 tambah 6 ini adalah 14 14 tambah 12 ini adalah 26 oke ya benar ya 14 tambah oh tambah 10 ya tambah 10 lagi tambah 10 berarti 36 ya 14 tambah 12 tambah 10 36 jadi ini adalah 36 jadi I nya adalah V bagi R yaitu 12 bagi 36 sama dengan 1 per 3 ini 3 kalinya I nya adalah 1 per 3 disini I adalah 1 per 3 untuk menghitung tegangan disini wah ini panahnya kebalik kalau arusnya ngalirnya kesini panahnya disini disini adalah bagian positifnya disini bagian negatifnya ya dan besar tegangannya tegangannya V sama dengan I dikali R maka ini adalah I nya berapa I nya adalah 1 per 3 R nya adalah 12 maka ini besar tegangannya adalah 4 volt jadi jawabannya yang D sekarang nomor 50 suatu rangkaian seri RLC ya jadi R adalah hambatan hambatan murni L ini adalah induktor ya dan C adalah kapasitor ini adalah disusun seri dengan R nya 50 ohm 50 ohm kemudian C nya adalah 4 mikrofarad jadi disini 4 mikrofarad kemudian dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik frekuensinya adalah 125 rad per sekon jadi ini arus bolak-balik ini harus bolak-balik tandanya seperti ini dan omeganya ini frekuensi sudut ada 125 rad per sekon besar induksi besar induktansi suatu indukter yang harus dipasang seri pada rangkaian akar terjadi resonansi adalah ya saat terjadi resonansi XL ini sama dengan XC XL dari L XC adalah hambatan yang timbul reaktansi kapasitif ini reaktansi induktif ya XL reaktansi induktif ini adalah reaktansi kapasitif oke reaktansi induktif adalah omega dikali besar ininya besar induktor nya ya berapa besar induktansi induktansi ini saya simpulkan L XC ini 1 per omega C omega C yang kita cari adalah L nya maka L sama dengan 1 per omega kuadrat C ini adalah 1 per omega kuadrat 125 kuadrat ya 125 kuadrat ini kita kuadratkan 125 sendiri ini C nya berapa ini C nya 4 ya ini kalikan 4 kali 10 pangkat min mikro kan 6 ini akan sama dengan 10 pangkat 6 dibagi 125 dikuadratkan ini kuadrat ya 125 itu sebenarnya adalah 5 dipangkatkan 3 terus habis itu kita kuadratkan ya terus dikalikan 4 atau langsung saja tidak apa-apa kita gunakan kalkulator saja biar cepat ya jadi 125 dikuadratkan x 4 125 dikuadratkan ya dikalikan 4 sama dengan wah ini enggak besar ya 6 2 500 nah ini kita bagikan disini kan 10 6 1 juta 1 2 3 4 5 6 2 kebanyakan ya 1 juta dibagi 6 2 500 6 2 500 seperti ini sama dengan 16 ya ini sama dengan 16 jadi jawabannya adalah yang E kemudian nomor 51 sebuah transformator dengan efisiensi 75% jadi efisiensi simbolnya seperti taling seperti ini ya adalah 75% dihubungkan dengan tegangan primer dan menghasilkan tegangan sekunder jika arus pada kumparan sekunder adalah 2 ampere jadi ini adalah skatenya ini adalah primer ini adalah sekunder ya disini adalah V primer disini V sekunder terus disini jika arus pada kumparan sekunder IS ini adalah 2 ampere maka besar arus pada kumparan primer adalah jadi kalau efisiensinya 75% jadi daya pada primer ini sama dengan daya pada sekunder dikalikan efisiensi ya efisiensi dikalikan di primernya atau daya pada sekunder sama dengan gini aja daya pada sekunder itu sama dengan efisiensi kali daya pada primer transformator dengan efisiensi 75% dihubungkan dengan tegangan primer dan menghasilkan tegangan sekunder ya jika arus pada kumparan sekunder adalah 2 ampere maka besar arus pada kumparan primer itu berapa ya ini kita harus tahu V nya juga seharusnya efisiensinya 75% jadi transformator jadi ini agak merepotkan daya adalah V dikali I ya V primer dikali I primer sama dengan V sekunder dikalikan I sekunder ya dikalikan 75% ada efisiensi 75% ini adalah 0,75 ya sama dengan 3 per 4 ya ini dikalikan 3 per 4 nah disini tidak ada data lain sebuah transformator efisiensinya sekian dihubungkan dengan tegangan primer ya jadi kalau tidak ada besar arus pada kumparan primer nah ini agak merepotkan harus ada data tegangan primer dan tegangan sekunder nya kalau tidak ada tidak bisa dikerjakan ya karena kita membutuhkan ini ya sebuah transformator dengan efisiensi 75% dihubungkan dengan tegangan primer dan menghasilkan tegangan sekunder jika arus pada kumparan primer kalau kita asumsikan transformator ini adalah V primer dan V sekunder sama kalau kita asumsikan sama berarti bisa kita coret mungkin yang dimaksud oleh pembuat soal seperti itu ya maka I sekundernya ini adalah 2 ampere maka I primernya ini adalah 3 per 4 dikalikan 2 yaitu 3 per 2 ya dan disini 3 per 2 tidak ada ya tidak merepotkan kan jadi ini jawab 8 per 3 saya tidak tahu dari mana ya sebuah transformator dengan efisiensi 75% dihubungkan pada tegangan primer dan menghasilkan tegangan sundair disini tegangannya tidak ada ya jika karena tegangan ini sangat mempengaruhi arusnya besar arusnya sangat dipengaruhi oleh perbedaan tegangannya jadi kalau seperti ini tidak bisa kalau kita asumsikan sama di option tidak ada besar arus mungkin ini harus ada gambarnya kabar buruknya disini saya tidak ada gambarnya dan kalau saya lihat soal aslinya ini saya akan cari soal aslinya disini adalah soal aslinya kita lihat ini soal aslinya coba di soal aslinya ada gambarnya kita lihat siapa tahu saya lupa saya copy tidak tidak ada gambarnya disini kalau tidak ada gambarnya itu kita skip saja jadi tidak kita kerjakan sekarang nomor 52 jadi ini saya ada masalah disini nomor 52 sebuah benda terletak 6 cm di depan cermin cekung jadi kita gambar saja cermin cekung itu seperti ini ini adalah bagian mengkilatnya bagian sini sebuah benda terletak 6 cm di depan cermin cekung jika pusat kelengkungan 8 jadi pusat kelengkungannya adalah 8 maka disini fokusnya adalah 4 ini adalah pusat kelengkungan disini fokus dan benda terletak dimana ini benda terletak 6 cm di depan cermin cekung benda terletak 4 6 kurang lebih di tengah-tengahnya 4, 5, 6, 7, 8 ini bendanya anggap saja disini benda terletak 6 cm di depan cermin cekung jika posisi pusat kelengkungan adalah 8 cm dari pusat cermin cekung maka jarak dan sifat bayangan yang dibentuk adalah oke disini kita akan gunakan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen disini adalah jarak benda ini S jadi S nya adalah 6 cm kita akan mencari S aksen fokusnya sudah diketahui dan karena ini cermin cekung cermin cekung ini adalah bersebut konvergen ya mengumpulkan sinar maka F nya bernilai positif ya jadi ini tetap positif 1 per fokusnya adalah 4 sama dengan 1 per S nya adalah 6 ditambah 1 per S aksen maka 1 per S aksen adalah 1 per 4 dikurangi 1 per 6 ya jadi ini pindah ruas ke sini terus sama-sama kita jadikan penyebutnya kita samakan sama-sama kita jadikan 12 ini jadikan 12 12 4 jadi 12 sekalikan 3 atas juga dikalikan 3 6 jadi 12 sekalikan 2 maka disini akan 3 dikurangi 2 adalah 1 per 12 S aksen 1 per aksen S aksen adalah 1 per 12 maka S aksen adalah 12 langsung saja S aksen nya adalah 12 cm 12 cm dan ini S aksen positif kalau positif berarti nyata kalau nyata pasangannya adalah terbalik menyata terbalik diperbesar yang E jadi kalau mau di-skate gambarnya apabila sinar sejajar dengan fokus akan sejajar dengan sumbu utama dicerminkan melalui fokus apabila sinar melalui fokus dicerminkan sejajar sumbu utama jadi bayangannya kurang lebih disini nyata terbalik dan diperbesar ya sekarang nomor 53 nomor 53 saya gunakan warna biru sebuah mikroskop skrup ya digunakan untuk mengukur diameter kawat tembaka dan menunjukkan skala seperti gambar diameter kawat adalah berapa meter diameter disini kita lihat disini 0 1 2 3 3 3 setengah kita tulis 3,5 terus disini ada angka 20 ini 21 ditambah 21 seperti ini cara nambahnya ya ini 0,21 jadi ini akan menjadi 1 7,3 37,1 jawabannya adalah yang E kita lanjutkan nomor 54 seorang siswa berlari ke arah utara sejauh 300 meter disini kalau soal seperti ini ingat ini adalah utara ini adalah timur ini adalah alas seratan dan ini adalah arah barat seorang siswa berlari ke arah utara dari titik pusat di origin atau titik pusat 300 meter ke utara 300 meter ke utara sekitar segini saja 3 segmen 300 meter ke arah utara dan dilanjutkan ke arah timur ke arah timur sejauh 400 1 2 3 4 anggap saja segini maka siswa melakukan perpindahan perpindahan yang adalah jarak dari titik asal sampai titik akhir perpindahannya ini 300 ini 400 ini adalah triple pitagoras kalau ini 3 ini 4 ini 5 pasti ini 500 kalau kalian ingin ngecek dengan rumus pitagoras maka ini anggap saja L L sama dengan akar dari 300 kuadrat tambah 400 kuadrat ini kalau dihitung pasti 500 kuadrat dan disini benar 500 500 kuadrat kalau diakarkan jadi 500 jadi jawabannya adalah D 500 satuannya adalah meter ini 54 kita cek lagi masih ada tidak soalnya kita cek oh masih ada nomor 55 oke kita akan kerjakan sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 3 sekon kecepatannya konstan berarti ini adalah GLB selama 3 sekon selanjutnya benda tersebut mengalami perlambatan sebesar 2 meter per sekon selama 2 sekon bentuk grafik kecepatan terhadap waktu ini adalah kecepatan terhadap waktu kalau saya gambarkan seperti ini ini adalah V ini adalah T sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 3 sekon 1, 2, 3 selama 3 seton 1, 2, 3, 4, 5 ini konstan sampai 3 sekon jadi bentuknya seperti ini konstan sejajar dengan sumbu T sampai 3 seton kemudian mengalami perlambatan 2 meter per sekon selama 2 sekon selama 2 sekon mengalami perlambatan 2 meter per sekon jadi setiap sekon dia mengalami perlambatan 2, turun 2 jadi disini akan disini ini 1, 2, 3, 4, 5 5 turun 2 jadi 3 jadi ini 3 4 sekon dia sudah jadi 3 turun lagi 2 saat detik ke 5 ini detik ke 5 ya turun lagi 2 jadi 3, 2, 1 pada detik ke 5 dia 1 seperti ini oke yang gambarnya seperti ini mana oke loh kok tidak ada wah ini pelanggaran ini jadi 1 kok disini ini gambarnya kurang pas juga seharusnya gambarnya seperti ini tapi gambar yang lain jelas tidak tidak masuk ya jadi 2 benda bergerak lurus dengan kecepatan 5 meter per sekon selama 3 sekon jadi dari awal sudah 5 meter per sekon ya jadi seharusnya gambarnya seperti ini saat detik ke 5 dia belum 0 masih 1 disini sudah 0 satunya disini jadi ini gambarnya juga kurang pas seharusnya gambarnya seperti ini tapi karena jawaban yang lain lebih tidak jelas lagi ya ya terpaksa kita pilih yang A saja ya walaupun tidak sempurna kita akan kerjakan nomor 56 sebuah mobil sedang melintasi tikungan ya jadi skatenya seperti ini yang berbentuk seperempat lingkaran jadi ini adalah tikungan yang berbentuk seperempat lingkaran ini ini adalah sebuah mobil yang sedang melintasi saya gambar kotak gitu saja ya yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 100 meter ya anggap saja jari-jarinya disini adalah 100 meter 100 meter jika percepatan sentripetalnya AS adalah 0,25 meter per detik maka mobil tersebut bergerak dengan kecepatan berapa kilometer per jam pertanyaannya dalam kilometer per jam bukan meter per detik ya ini satuannya dalam meter kita punya rumus AS ini adalah V kwadrat per T jadi disini adalah 0,25 atau seperempat sama dengan V kwadrat per T nya adalah percepatan sentripetal pertanyaan ini jari-jarinya loh per R maaf ini per R jari-jarinya 100 ya hampir saja salah ya jadi V kwadrat adalah 100 x 25 adalah 25 maka V nya sama dengan 5 meter per sekon ini tapi diminta dalam kilometer per jam 5 meter per sekon kalau jadikan kilometer per jam ya V sama dengan 5 meter ya per sekon jadikan kilometer per jam 5 dikali meter adalah seper seribu kilometer ya kalau sekon adalah seper 3600 ya jadi ini 5 ya dikalikan terbalik kesini akan menjadi 3600 ya dibagi 1000 jadi ini akan dapat 5 dikali 3,6 ya ini berapa 5 dikali 3,6 ini clear 5 dikalikan 3,6 ini akan menjadi 18 18 meter eh kilometer per jam oke jadi dikonversi dulu jawabannya adalah yang C jangan langsung jawab E kalau ini masih dalam meter per sekon yang diinginkan adalah dalam kilometer per jam hati-hati disini kita lanjutkan lagi ya nomor 57 sebuah balok dengan masa 10 kilo yang berada pada lantai licin kita gambar saja balok dengan masa 10 kilo pada lantai licin ya kita kasih kita licin ya yang pada lantai licin ditarik menggunakan tali dengan gaya 25 newton ya dengan sudutnya adalah 60 derajat ya terhadap lantai percepatan gerak balok tersebut adalah ini 25 newton maka kita akan menghitung percepatan balok ini kita akan menghitung fx ya kita ingat segitiga seperti ini disini adalah f disini adalah fx disini adalah teta maka dengan tikormetri ini pakai cos cos sami cos teta adalah sami samping adalah fx permiring adalah f maka fx sama dengan f cos teta kita hitung fx sama dengan f kali cos 60 f nya adalah 25 cos 60 adalah setengah ini adalah fx nya adalah 12 setengah ya 12,5 fx nya yang ditanyakan percepatan kita punya f sama dengan m dikali a masanya 10 kilo ya jadi a sama dengan f dibagi m f nya adalah 12,5 12,5 dibagi masanya 10 kilo jadi ini akan menghasilkan 1,25 jawabannya adalah yang B sekarang nomor 58 sebuah kotak lagi ya sebuah kotak masanya 60 kilo didorong oleh gaya 150 Newton kita skate ya ini 60 kilo didorong oleh gaya berapa 150 Newton sepanjang lantai horizontal dengan kecepatan konstan V konstan kalau V konstan berarti GLB ya dengan kecepatan konstan berarti gayanya 0 jika percepatan gravitasi G adalah 10 meter per sekon gravitasi ini arahnya kebawah adalah 10 meter per sekon koefisien gc kinetik antara kotak dengan lantai ya artinya fgc nya itu sama dengan f nya ini yaitu 150 ya fgc adalah 150 dan rumus dari fgc adalah gaya normal dikalikan mu k ya oke gaya normalnya adalah sama dengan w ya gaya normal sama dengan w ini adalah masa dikali gravitasi masanya berapa 60 60 gravitasinya adalah 10 jadi 600 w nya 600 maka mu k adalah fgc dibagi w sama dengan fgc nya tadi 150 dibagi 600 0 nya dicoret 1 saya coret pakai merah saja biar kelihatan ini saya coret 0 nya 60 dan 15 ini sama-sama saya bagi 3 dapat 5 ini bagi 3 dapat 20 kan sama-sama saya bagi 5 ini dapat 1 ini dapat 4 1 per 4 adalah 0,25 ini benar jawabannya sekarang saya lanjutkan lagi nomor 59 nomor 59 saya pakai warna biru seorang anak menarik mobil mainan dengan menggunakan seutas tali dengan gaya 50 newton ini adalah mobil mainan ini mobil mainan ditarik ini anaknya oke seorang anak menarik mobil mainan dengan menggunakan seutas tali dengan gaya 50 newton gayanya ini adalah F sama dengan 50 newton membentuk sudut 37 derajat 37 derajat terhadap horizontal jika mobil mainan berpindah sejauh 3 meter jadi mobil ini nanti akan berpindah ke sini sejauh 3 meter disini 3 meter 3 meter maka usaha yang dilakukan anak tersebut adalah oke W sama dengan F dikali S S nya 3 meter F nya kita cari kalau kita punya sudut 37 ini adalah sudut istimewa juga ya jadi kita punya perbandingan ini kalau 37 ini adalah 53 dan ini selalu 3 disini selalu 4 disini selalu 5 jadi kayak yang tadi ini pakai cos jadi disini kita akan menghitung F x nya kita akan menghitung F x ya kita tadi sudah tahu bahwa F x adalah F cos teta teta nya adalah 37 F nya adalah 50 kali cos 37 maka cos 37 cos sami samping permiring berarti 50 dikali 4 per 5 4 per 5 ini akan sama dengan 40 5 nya akan dicoret ya 4 nya dikali 10 40 W sama dengan F x S F nya adalah 40 S nya adalah 3 4 x 3 adalah 12 jadi 120 Joule jawabannya yang D sekarang yang nomor terakhir nomor 60 untuk segmen fisika sebelum besok kita masuk segmen bahasa Indonesia sebuah pula 100 gram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter ini adalah GLBB masa adalah berapa 100 gram kalau jadikan kilo menjadi 0,1 kilogram ini jatuh bebas GJB dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon G sama dengan 10 meter per sekon kecepatan bola sebelum mencapai tanah kecepatannya berapa ketinggiannya berapa ketinggiannya adalah 20 meter rumusnya EP ini akan menjadi EK jadi energi potensial akan menjadi kinetik energi potensial adalah MGH energi kinetiknya adalah setengah MV kuadrat masanya tidak usah dipakai dicoret maka 2 nya dikalikan ke sini 2GH sama dengan V kuadrat maka V ini sama dengan akar dari 2GH kita masukkan 2 kali G nya adalah 10 H nya berarti 20 ini akan sama dengan 400 400 akar dari 400 adalah 20 jadi jawabannya adalah yang C ini jawaban yang ada di sini sudah benar ini adalah sudah kita sampai pada nomor 60 jadi semua sudah kita bahas untuk fisika kita akan bahas lagi untuk segmen berikutnya besok berarti waktunya bahasa Indonesia kita lihat di sini habis fisika apa habis fisika bahasa Indonesia oke kita akan ketemu lagi pada segmen video berikutnya saya akhiri sampai di sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat 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 selamat menikmati selamat menikmati